Indonesia Usai memenangkan laga hidup mati dengan Singapura dengan skor 1-2 pada helatan AFF Suzuki Cup 2016 yang digelar di Stadion Rizal Memorial Filipina Tim Nasional Indonesia berhasil lolos ke semifinal lewat gol Andik Firmansyah dan Stefano Lilipali Sebelumnya Indonesia tertinggal 1-0 lewat gol yang dilesatkan striker Filipina Kairul Amri pada menit ke-27 Namun atas kerja keras seluruh tim dan pemain, tim Garuda berhasil mencetak sejarah dan siap berhadapan dengan Vietnam pada laga semifinal dengan sistem dua leg Di lag pertama, Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah lebih dulu dengan menjamu Vietnam yang akan dipertandingkan di Stadion Pakansari Cibinong 3 Desember 2016 Lolosnya tim nasional Indonesia di semifinal piala AFF kali ini tentu menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia Sementara itu Sekjen DPP PKB yang juga Ketua Fraksi PKB MPR RI Abdil Kadir Karding sangat optimis tim nasional Indonesia berhasil memenangkan pertandingan Hal ini menurutnya merupakan momentum bangsa Indonesia untuk kembali menunjukkan spirit nasionalisme Saya lihat kita akan menang karena faktor satu kita ini di pertandingan di Indonesia yang kedua, saya kira leader selaku coach atau pelatih memiliki banyak strategi mungkin yang harus diperhatikan adalah stamina karena beberapa pertandingan yang saya ikuti di ujung-ujung biasanya kedodoran, jadi saya kira itu Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!